Hai Perfume Lover, kembali lagi di Youtube channel gue Sang Trio Perfume, bersama gue Trio. Nah di video kali ini kita bakalan ngebahas si CK, Calvin Klein Old, yang memiliki botol serba putih guys. Nah ini salah satu botol yang bagus juga dari deretan, si CK, yang brand, bukan brand, flanker-flankeran yang kayak gini, botolnya yang lumayan bagus yang ini, putih semua. Itu kayak frosty, not frosty kali lah, tapi nggak yang licin clear gitu, itu botolnya, nanti kita lihat ya. Nah kemarin gue udah beli yang ini, bersamaan dengan yang lain-lain, gue langsung beli 6 botol, kalau nggak salah Calvin Klein. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas si CK All, yang UD Toilet 100 mili. Nah itu informasi di bagian karton depan, bagian samping kosong, sini pun kosong. Di bagian belakang ada MFG, Manufacture Dent-nya, gue dapat yang tahun 2021, bulan April. Dan ada beberapa informasi, kayak, apa ya, kayak ingredients lah, simple ingredients di sini. Bagian atas, brand-nya dia, Calvin Klein. Bagian bawah, batch code, barcode. Nah, itu gue dapat dengan batch code 1908. Nanti kita cek dengan botolnya. Nah itu informasi yang ada di karton. Sekarang mari kita unboxing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bantun. Kenapa gue sering pakai bantun untuk buka ni guys? Biasanya kalau pakai kuku, bagian, kalau ujungnya ni bakalan sompel. Gak bagus, nampak ya guys. Jadi gue selalu pakai alat bantu. Nah, ini dia, botol dia guys. Taruh. Putih semua guys. Ini gak yang clear gitu, kayak putih susu gitu guys. Nih. Mantul gue paling suka botol yang ini. Dan dia bakalan kasih ini juga. Nih. Jadi packaging untuk series yang ini, dia bakalan kasih, apa namanya, sprayer-nya ini terpisah. Jadi kita buka ini dulu. Kayak membuka botol minuman lah. Udah kalian buka, kita pasangkan yang ini. Nah, sebelum kita buka, kita review dulu apa yang ada informasi di botolnya ni. Bagian depan, CK, All, Carvin Clean. Belakang kosong. Bagian bawah, bedscot-nya tadi. 1098. 1098. Sama kan? Seperti parfum kita, Ori. Insya Allah. Nah, itu aja informasi yang ada di botolnya. Sekarang mari kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys. Kayak gitu. Nah, baru kita tutupkan dengan ininya dia. Ininya dia. Apa namanya ini. Jadi yang untuk CK, seri ini dia gak punya itu ya. Cap. Udah kayak gini aja. Jadi kalian simpan di lemari pun kayak gini. No cap. Nah, mari kita spray-kan dulu sebelum kita review notes-nya apa aja. Nah, informasi. Parfum ini sudah launching pada tahun 2017. Dan notes behind this perfume adalah si bapaknya parfum. Alberto Morilas. Dan Harry Vermon. Dua itu. Nah, seperti biasa. Kalau udah tangan Alberto Morilas. Dia bakalan ngeciptain parfum yang beginilah. Nuansanya. Kalau ini hidung gue ya. Yang citrusy. Yang fresh. Yang seger. Begitulah parfum-parfum yang dia keluarkan. Nah, untuk first impression. Top notes. Ini benar-benar citrusy. Gue ngerasain disini bergamot versus lemon. Entah dua-duanya ada. Koknya dua itu prominent kali. Fresh kali benar-benar citrus. Benar-benar bau jerukan gitu. Nah, untuk ekor. Dia punya citrus. Of course. White floral. Ada floralnya juga. Ada fruit. Fresh spicy. Ada amber. Dan ada greennya juga, guys. Nah, itu untuk ekor. Versusnya dari si C.K.O.L. ini. Nah, untuk top notes. Dia punya bergamot. Nah, yang gue mention tadi. Dan ternyata bukan si lemon versusnya dia. Disini si mandarin orange. Ya. Jeruk dengan lemon. Masih kayak agak bingung gue ngebedain. Dan ditambah dengan grapefruit blossom. Tiga-tiganya benar-benar yang citrusy. Citrusy tiga-tiganya, guys. Bergamot yang totally citrusy. Grapefruit blossom juga citrusy. Jadi yang paling utama kalian dapat di atas ini adalah ya. Asem-asem semua, guys. Kalian bakal ngerasa kayak. Ya, kalian slice jeruk. Kalian slice si bergamot. Bergamot tuh jeruk. Jeruk nipis ya. Lupa gue. Pokoknya bergamot yang kulitnya keriput-keriput sikit lah, guys. Nah, itu. Kalian slice. Kalian sniff bau dan bentuk. Nah, itu yang kalian rasain di top notes-nya dia. Benar-benar citrusy. Dan setelah kalian tunggu 15 menitan. Citrusy-nya mulai agak mudah. Ditimpa dengan si white floral. Kalian bakal ngerasain disini adanya fresh ya. Ada lady-nya. Jasmine-nya juga terasa disini. Nah, tiga bunga itu adalah white floral. Dan mereka merupakan... Enggak yang terlalu feminim ya. Karena ini parfumnya unisex. Dan pas si white floral tadi keluar, ini enggak terlalu feminim. Enggak tahu kenapa ya. Di hidung gue yang white floral ini... Enggak terlalu... Apa yang ngeluarin sisi wanita. Bisa dibilang ke unisex. Kecuali yasminnya disini. Tapi yasminnya bukan yang overpower yasmin juga disini. Jadi agak ketutup dengan ingredients yang lain. That's why ini enggak terlalu feminim. Cowok dan cewek boleh pakai yang ini. Untuk dry down. Dia punya ember. Ada mask dan vitaiver. Nah, ember dan mask. Something musky, something sweet. Gue suka kali untuk dry down-nya dia. Ini kayak kalem, adem. Dua-duanya juga bisa pakai. Rumpunan laki-laki. Gue enggak ngerasain ini. Too feminine, too male. No. Dua-duanya bisa. Ini ya kalau di hidung gue ini kayak... Unisex yang termodern. Enggak termodern gimana ya. Agak susah ngebedain ini. Ini untuk perempuan dan untuk laki-laki. Di hidung gue ini bisa untuk keduluannya. Kalau kalian tengok review juga. Ini bakalan dibilang unisex killer. Bisa dibilang gitu lah. Mungkin bagi perempuan yang agak enggak nyamannya itu di bagian atas. Karena ini totally fresh citrusy. Enggak tahu juga lah ya. Di hidung gue kayak atas untuk perempuan itu lebih ke fruity. Enaknya. Kalau ini citrus. Tapi dari bagian middle sampai bawah. No worries guys. Ini bakalan kalem, adem, enak. Dan tetap fresh. Nah untuk SPL. Siatch. Ini enggak terlalu bisa dibilang rata-rata bawahnya sikit lah. Untuk siatch. Projection pun sama. Ini enggak yang kecium 2-3 meter. Orang di sebelah kita bisa ngecium kita pakai perfume ini. No. Kalau untuk longevity ini ya moderate rata-rata. Kalau kalian semprotkan ke baju ini bisa 6-8 jam. Ke baju ya. Kalau ke tangan. Kalau ke tangan gue. Ya selalunya enggak tahan. Di tangan gue ini sampai 3 jaman doang. Kalau ke baju gue bisa seharian. Untuk occasion. Fresh. Olahraga pasti bisa. Daily time pasti bisa. Summertime pasti bisa. Kalian boleh pakai ini. Kalau untuk malam hari gue rasa kurang on. Kalian bakalan kalah dengan malam harinya. Karena malam hari ini. Di hidung gue lebih baik kalian pakai yang sedikit overpower. Overpower pun it's okay. Kalau kalian suka sennya. Tapi gue nyaranin kalau untuk malam hari itu ya. Sedikit overpower. Yang overpower ini kalian pakai parfumnya pas ada event-event. Atau yang gue alamin. Kalau gue pergi dengan teman-teman gue. Let's say cuma hang out. Gue bakalan pakai parfum yang overpower. Mostly teman gue punya parfum yang overpower. Jadi kalau gue pakai parfum yang. Apa. Baunya itu yang enggak terlalu kuat. Nanti parfum gue kalah. That's why gue pakai yang overpower juga. Itu rules dari gue. Kalau untuk price value. Ini berapa gue beli kemarin ya. Gue enggak salah 200 something guys. 700 ribuan yang 100 mili. Entah ini kemahalan. Karena gue tengok yang di Indo. Untuk CK itu cuma 500 ribuan. Tapi di sini gue tengok. Gue beli. Gue dapat dengan harga 220an. I don't know. Ya gue kemahalan ya. It's okay juga lah. Pengalaman guys. Menjadikan pengalaman itu sebagai ilmu yang berharga. Nah. That's all informasi tentang CKOL. Kita jumpa di next video guys. Akhir kata dari gue is. Sayonara.